Intro Baik anak-anak, Alhamdulillah bel sudah berbunyi, itu tandanya sudah waktunya kita istirahat Tapi seperti biasa sebelum istirahat, kita akan baca doa bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelum makan, mari kita baca doa bersama-sama Waktu istirahat tiba, murid-murid SD Dianidah Pika Depok sejemat melepas penang Tidak seperti biasanya anak sekolah yang jajan sembarangan, para siswa ini makan makanan cemilan yang dibawa dari rumah Bahkan, makanan yang mereka bawa pun tidak yang terbuat dari beras dan tepung terigu Tapi, makanan sehat seperti dari jagung, singkong, kebumbian, dan kacang-kacangan yang disiapkan oleh orang tua mereka Ini memang bagian dari penerapan program One Day No Rice yang diterapkan di Kota Depok Anak-anak SD tidak lagi dijuali makanan yang standar berpengawal Kenapa adik suka makanan ODNR? Karena itu bervariasi menungunya Jadi, saya tidak bosan tiap hari makanan nasi Mungkin dia kan menungunya bervariasi Memang kalau makan nasi bosan ya? Ya, iya kadang-kadang suka bosan Kalau selama ini suka makan ODNR-nya apa saja? ODNR biasanya kentang, jagung, malas, lebih gitu Terus, ketika makan makanan ODNR, apa yang Bianca rasakan? Senang Senangnya kenapa? Karena ya itu menungunya variasi dan rasanya juga lumayan enak Yang menyiapkan biasanya buka lunit sekolah siapa? Mbak Diri Rumah Mbak Diri Rumah Kalau kamu ada nggak kira-kira pesan buat teman-teman kamu yang belum pernah makan nasi ODNR Ataupun belum makan anak lunit kira-kira apa? Ya, pesannya harus coba aja soalnya rasanya enak Begitupun para guru dan pengurus sekolah Mereka ikut mencontohkan dengan tidak memakan makanan dari beras dan seginisnya di setiap hari selasa Mereka sangat mendukung upaya ini Karena selain mengurangi beban penggunaan beras Juga dapat menikmati makanan sehat dan mudah bersama-sama Pihak sekolah berharap program ini bisa berimbang keuntungan masyarakat Terutama setiap keluarga bisa terbiasa dengan makan makanan bako selain nasi Harapan kami mudah-mudahan tidak hanya di sekolah Tapi di rumah juga ditularkan kepada keluarga Nanti akan berimbas ke masyarakat Sehingga ketahanan pangan yang disosialisasikan oleh pemerintah kota Depok Ini bisa dilaksanakan khususnya oleh anak-anak didik kita di rumah maupun di masyarakat Melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga BPMK Kota Depok Kampanye makanan ODNR terus dilakukan Salah satunya bergeria ke sekolah-sekolah Kita menginginkan itu bahwa anak-anak sekolah itu mengenal apa itu ODNR Karena harapan kita kedepannya mereka lah yang akan melakukan penganeka ragaman makanan di masa depannya Dengan adanya di sekolah tentunya anak-anak kita juga akan lebih tahu Mana makanan yang sehat, kemudian mana juga produk-produk lokal yang ada di kota Depok khususnya Dari upaya yang telah dilakukan, makanan ODNR telah berkembang di sejumlah tempat dan sektor Seperti kantor Pemkat Depok dan sejumlah instansi lainnya, pasar, pusat perbelanjaan, perkantoran swasta hingga ke sekolah-sekolah Semoga visi BPMK Kota Depok agar percipta masyarakat berdaya, berkualitas dan responsif gender segera terwujud Demikian laporan tim luputan topik dari Depok Jawa Barat Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!